Intro Pengakuan Majen Soeharto bertemu Omar Dhani usai para jenderal diculik. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 atau satu hari setelah peristiwa penculikan enam jenderal terjadi. Ketika itu, nasib para jenderal Angkatan Darat yang diculik belum diketahui. Majen Soeharto saat itu adalah pangkostrat. Ia salah satu jenderal senior di TNI AD yang menurut aturan yang berlaku di Angkatan Darat selalu ditunjuk mewakili Menteri Panglima Angkatan Darat bila letjen Ahmad Yani berhalangan. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965, didukung Jenderal Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan gerakan 30 September. Majen Soeharto memimpin aksi balasan menumpas gerakan yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri tersebut. Sementara Omar Dhani adalah Menteri Panglima Angkatan Udara. Seperti diketahui, beberapa saat setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan bahwa gerakan yang dipimpinnya telah menindak para jenderal. Omar Dhani lewat RRI langsung mengumumkan dukungannya terhadap gerakan 30 September. Dalam buku otobiografinya berjudul, Suharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Yang Disusun G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Jenderal Suharto banyak menceritakan kesaksiannya tentang peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI. Termasuk pertemuannya dengan Omar Dhani pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 di Istana Bogor. Kata Suharto dalam buku otobiografinya. Pada tanggal 2 Oktober, kira-kira pukul 11.00, dia mendapat laporan bahwa Presiden Soekarno memanggilnya via radio untuk datang segera ke Istana Bogor. Waktu itu, Suharto sedang menunggu laporan dari Sarwo Edy, komandan RPKAD yang diperintahkannya memimpin operasi penyerbuan ke pangkalan Halim Perdana Kusuma. Tetapi belum ada laporan yang masuk. Lalu saya pergi ke Bogor dengan jeep, berisikan sopir, saya dan ajudan saya, Kapten Zeni Bob Sudio, sebuah panser Saladin mengawal kami, kata Suharto. Sampai di Istana Bogor kira-kira pukul 2 siang. Suharto langsung masuk ke ruangan. Nampak di sana sudah ada Dr. Leimena, Hairul Saleh, Majen Pranoto Rekso Samudro, Leo Watimena, Omar Dhani, Brigjen Sabur kelihatan berjalan. Maka suasana tegang meliputi kami. Maklum di sana ada, Omar Dhani yang sudah sangat saya curigai, kata Suharto. Suharto lalu disambut dengan salaman oleh Presiden Soekarno setelah dia memberi hormat kepada Presiden Indonesia pertama itu. Silakan ambil tempat, kata Bung Karno sambil membukakan lengannya. Lalu langsung Bung Karno menyambung perkataannya. Suharto, kejadian seperti ini, kejadian biasa dalam revolusi. Dan harus kita mengerti, malah dalam hal ini kita harus prihatin. Diam sejenak, kembali Presiden Soekarno berkata, dan Angkatan Darat jangan sampai mencurigai angkatan lain. Omar Dhani telah memberitahu kepada saya, Angkatan Udara tidak tahu menahu mengenai peristiwa ini. Dan saya juga telah mengatakan kepada Omar Dhani, Angkatan Darat tidak tahu menahu soal ini. Dan sama sekali tidak ikut campur. Setelah Bung Karno berkata seperti itu, Suharto giliran yang berkata, tetapi kenyataannya adalah lain. Pak, banyak laskar pemuda rakyat mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar pangkalan Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Omar Dhani menyela, saya kira, tidak betul, Bapak Presiden, tidak betul itu senjata milik Angkatan Udara. Leo Watimena, kata Suharto, juga angkat bicara, tidak mungkin, karena semua senjata Angkatan Udara harus didaftar dan diberi nomor inventaris dan disimpan dalam gudang. Suharto kemudian memanggil ajudannya Kapten Bob. Mana senjata itu, bawa kemari, perintah Suharto kepada ajudannya. Menurut Suharto, sebelum berangkat ke Bogor telah ada yang menyerahkan senjata kepadanya. Dengan menyebutkan bahwa senjata itu dirampasnya di sekitar Halim. Coba saja lihat, kata Suharto sambil memperlihatkan senjata yang dia bawa dari Jakarta. Senjata jenis Jung yang diperlihatkan kepada yang hadir di sana. Bung Karno melihat senjata itu sepintas dan menyerahkannya kepada Leo Watimena. Coba diteliti yang benar, kata Presiden Soekarno kepada Leo. Leo menerimanya dan mengamati ciri-ciri senjata yang Suharto perlihatkan. Akhirnya Leo mengakui dan memberikan penjelasan bahwa benar senjata itu inventaris Angkatan Udara. Mungkin mereka mencurinya dari gudang. Kami akan meneliti lagi, Bapak Presiden, kata Leo. Kelihatan Leo tidak mau ngotot. Dengan lirik mata, Suharto saksikan Omar Dhani. Omar Dhani diam tidak memberi reaksi. Har, kata Bung Karno kepada Suharto. Agar tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian, kata Bung Karno. Suharto diam sesaat, tetapi mampu menahan diri, Bapak Presiden. Pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri. Saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini saya ambil karena biasa. Apabila Jendral Yanni berhalangan, selalu saya yang ditunjuk mewakili beliau. Selain daripada itu, untuk menjaga kekosongan pimpinan Angkatan Darat, dan untuk memberi ketenangan kepada umum dan para Panglima Kodam, inisiatif saya itu sudah saya umumkan lewat RRI, kata Suharto. Yang hadir diam, Suharto kembali melanjutkan omongannya. Saat ini, karena Bapak Presiden telah mengangkat Jendral Pranoto sebagai pelaksana harian, dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggung jawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru. Setelah mendengar itu, segera Presiden Soekarno bereaksi. Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto tetap bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban. Suharto balik bertanya, Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak telah mengangkat Mayor Jendral Pranoto dan harus ditaati. Suharto bernafas sebentar untuk mengendalikan emosi. Orang bisa mengira, saya ini tidak tahu diri. Ambisius dan tidak patuh. Kan repot Pak? Semua diam sebentar, tetapi lalu Presiden Soekarno bertanya, Lantas, bagaimana caranya? Satu-satunya cara, ialah dengan pidato radio kepada rakyat bahwa saya diberi tugas bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban oleh Bapak Presiden, kata Suharto dengan tegas. Mana sabur, panggil kemari, kata Presiden Soekarno menanggapi ucapan Suharto. Sabur, kata Bung Karno kepada Komandan Cakra Birawa itu. Kamu siapkan pidato saya, jelaskan, bahwa saya memberi tugas kepada Jendral Suharto. Jendral Suharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban di samping Jendral Pranoto sebagai pelaksana harian. Siarkan itu nanti, segera, melalui RRI, kata Presiden Soekarno lagi. Perasaan saya mengenai pengangkatan Jendral Pranoto sebagai pelaksana harian menyebutkan tidak serak. Saya kurang percaya kepadanya, tetapi saya diam saja, kata Suharto mengenang pertemuan yang menegangkan di Istana Bogor pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Pertemuan yang memakan waktu 4 jam lebih itu pun selesai dan Suharto kembali dari Istana Bogor dengan membawa sebuah rilpita. Suara berisi rekaman pidato Presiden Soekarno yang dibuat di istana itu. Jam 4 sore Suharto meninggalkan Bogor. Di pertigaan halim rombongan dia dicegat oleh Sarwo Edi yang menaiki panser. Sarwo Edi lapor sebentar, singkat, tetapi saya jadi tahu bahwa ia juga tadi sempat ke Bogor, mencari saya, tetapi ia tidak bertemu dengan saya, melainkan bertemu dengan Presiden Soekarno. Kepadanya Presiden Soekarno memberi keterangan hampir sama dengan apa yang diucapkannya kepada saya, bahwa apa yang terjadi adalah biasa dalam revolusi dan dalam hal ini bisa diingat revolusi Rusia, kata Suharto. Sarwo Edi juga melaporkan bahwa di Istana Bogor, dia keheranan, karena Bung Karno menulis sebuah nota untuk menghentikan tembak-menembak, tetapi nota itu ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Dalam menjelaskan soal nota perintah itu, Bapak Presiden berkata, ini semuakan di bawah pimpinan Jenderal Suparjo, kata Sarwo Edi melaporkan. Suparjo, saya ulang dalam hati saya. Suparjo, dialah salah seorang yang memimpin gerakan 30 September ini, kata Suharto. Dalam pertemuan dengan Sarwo Edi itu, Suharto memerintahkan komandan RPKAD itu agar segera menarik pasukan dari Halim dan segera mencari nasib para Jenderal yang diculik oleh gerombolan untung. Kira-kira pukul 6 sore, saya menyerahkan real tip berisi rekaman pidato Presiden Soekarno di Istana Bogor itu kepada Brigjen Ibnu Subroto untuk disiarkan di RRI. Maka tersiarlah esok harinya lewat RRI pengangkatan saya sebagai komandan pemulihan keamanan dan ketertiban dan pengangkatan Pranoto sebagai pelaksana harian, kata Suharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!